Halo selamat datang di channel saya Estra on Oki di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian video pembahasan seputar aplikasi FC mobile atau Viva mobile yang sudah update terbaru dan di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian cara mengatasi aplikasi FC mobile atau Viva mobile yang stuck di loading atau di pemanasan di layar pemanasan itu di baru kalian ini ya baru update untuk setelah update terbaru ya nah disini saya akan memberikan kepada kalian bagaimana cara mengatasi dan bagaimana cara login dan masuk ke dalam gamenya ya dan disini saya akan memberikan caranya tapi buat kalian yang baru mampir ke channel ini silahkan kalian klik dulu tombol like dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya oke langsung saja untuk kita masuk ke video pembahasannya baik cara yang pertama adalah disini silahkan kalian tahan lama di aplikasi FC mobile kalian seperti ini hingga muncul tulisan ini info aplikasi disini silahkan kalian klik nah setelah itu apabila bisa silahkan kalian klik saja di bagian taksa di pojok kiri bawah ini kalian klik lalu klik bagian oke setelah itu disini kalian klik di bagian penyimpanan nah jika sudah disini akan muncul darah-darah penggunaan kalian di aplikasi viva mobile atau FC mobile ya nah disini bagian chestnya adalah sampah-sampah yang harus kalian bersihkan karena apabila tidak maka sampah tersebut akan mempengaruhi masalah atau error di aplikasi FC mobile kalian silahkan kalian klik hapus data lalu bersihkan chest dan oke maka sampah-sampah tersebut sudah berhasil dibersihkan nah jika sudah silahkan kalian keluar dan disini cara selanjutnya adalah kalian cek juga untuk memori penyimpanan di hp kalian nah disini untuk memori penyimpanan di hp kalian silahkan kalian hapus file-file sampah atau file-file yang mungkin kalian rasa belum terlalu penting sehingga ruang penyimpanan di hp kalian itu cukup kosong contohnya disini saya punya sekitar 2GB kurang untuk ruang penyimpanan saya nah lalu selanjutnya disini kalian bisa cek untuk koneksi internet di hp kalian nah apabila kalian pengguna dari solar ataupun wifi pastikan keduanya ini tidak sedang gangguan ataupun error di waktu dan tempat kalian menggunakannya dan pastikan juga keduanya ini memiliki kuota yang cukup memadai untuk bisa membuka aplikasi yang membutuhkan koneksi internet dan disini kalian bisa optimalkan dengan cara hidupkan mode besar di hp kalian seperti ini lalu kalian matikan dan maka nanti koneksi internet di hp kalian itu akan terrestart menjadi lebih maksimal sehingga kalian bisa mendapatkan koneksi internet yang cukup bagus nah jika sudah silahkan kalian restart hp kalian kalian matikan hp kalian 10 hingga 50 stick lalu kalian nyalakan lagi itu tujuannya agar hp kalian bisa berada pada performa yang lebih maksimal untuk membuka setiap aplikasi yang ada di hp kalian salah satunya itu aplikasi fc mobile nah jika sudah silahkan kalian masuk saja untuk aplikasi fc mobile nya namun setelah kalian restart renokon cara tersebut dan masih dia nge-stark di loading atau start di pemanasan silahkan kalian gini ya kalian klik keluar seperti ini lalu disini kalian keluar di tengah ini lalu klik bagian jendela seperti ini lalu kalian hapus lagi lalu kalian coba untuk masuk lagi itu kalian bisa coba ulang-ulang terus ya dan disini kita akan coba untuk masuk ke dalam game nya apakah berhasil atau tidak oke jadi disini kita coba untuk masuk ke dalam game nya dan disini saya contohkan disini saya sudah hapus data dan disini disini sudah kita restart menjadi awal ya jadi sudah seperti baru install ya baru update dan disini untuk melakukan pemanasannya disini sudah mulai berjalan dan disini kalian harus cek juga untuk koneksi internet kalian apakah bagus atau tidak disini karena saya menggunakan wifi jadi lumayan ya dan sini untuk masukkan bulan lahirnya disini silahkan kalian masukkan saja sesuai dengan keadaan kapan kalian tahun lahir ya bulan atau tanggal lahir kalian disini saya masukkan seperti ini nah jika sudah silahkan kalian klik bagian setel lalu disini kita klik bagian lanjut dan disini kita tunggu untuk prosesnya disini kita klik konfirmasi hanya membutuhkan 20 MB saja disini kita tunggu untuk pemanasannya sudah berganti menjadi berlatih lalu disini ada tulisannya berlatih dan disini main kucing-kucingan dan ini sudah mau selesai dan kita akan coba lihat apakah berhasil login ke dalam gamenya atau tidak dan disini masih melakukan pemanasan ya ini lumayan banyak karena 33 MB jadi pastikan kuota kalian cukup ada dan koneksi internet kalian ada ya disini sudah mulai 100% dan disini sudah masuk ke dalam gamenya dan disini kalian silahkan pilih akun kalian untuk masukkan login atau daftar akun kalian silahkan menggunakan akun kalian yang lama di game Viva mobile ataupun sebelumnya yang sudah pernah kalian mainkan nah disini kita coba nah disini adalah tampilannya karena disini saya pernah memainkan game mobile dan disini ada akun yang sudah saya mainkan ya disini ada level 0 dan ada akun yang sudah saya mainkan dan sudah kasih nama ya di level 1 ternyata disini kita kembali beralih kembali ke Google Play dan sini timpa akun tamu timpa akun tamu harap ketika tahu bahwa operasi ini tidak dapat dibatalkan yakin ingin menimpa akun OVR 0 tamu yang sudah ditersimpan dengan akun OVR 64 play games mu ilik mu nah disini silahkan kalian pilih ya disini secunduhkan timpa tamu oke ya disini sudah masuk ke dalam game nya dan disini kalian bisa lihat saya sudah masuk ke dalam game nya dan ini tinggal kalian selesai misi liga pasar toko kick off dan sekalian lanjutkan bermain ke dalam game nya jadi silahkan kalian bermain ya disini sudah masuk ke dalam game nya oke maka cukup sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat jika kalian suka dengan video seperti ini silahkan kalian klik like dan klik tombol share nya ke teman-teman agar kalian tahu apa yang kalian tahu jangan lupa komen di bawah jika kalian punya kritik pertanyaan ataupun saran seputar video ini ataupun channel ini kalian tuliskan komentar di bawah jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian aktif dengan video yang akan saya upload nantinya thank you for watching and see you on next video